Kenapa aku bilang nggak hidup? Karena di Stimik Likmi ini balance semua. Halo guys, nama saya Austin Nuryadi, SMA di Trinitas Angkatan 2019, jurusan manajemen bisnis. Ceritain dong kamu tahu Likmi dari mana? Ketemu teman gereja. Nah kebetulan dosen di sini juga dosen malam. Nah dia bilang, yaudah Tin coba aja masuk ke Stimik Likmi. Nah udah, saya coba dan akhirnya masuk. Terus saya milih manajemen bisnis untuk jurusan yang saya ambil. Sejauh ini kuliah di Likmi, apa yang kamu rasain? Bersyukur banget pas SMA kan ngambil jurusan IPA gitu. Karena manajemen bisnis mungkin ada IPS-nya gitu. Jadi mungkin bisa beradaptasi langsung. Jadi bisa enak belajarnya, terus nyelesain tugas, nyelesain ujian-ujian. Menurut kamu susah nggak kuliah di Likmi? Sejauh ini aman, mungkin kendalanya di yang komputer-komputer gitu. Yang kayak bikin game segala macam itu. Apa momen bahagia kamu di Likmi? Mungkin pas pertama kali CSPT ya. Itu momen di mana dari banyak daerah, kumpul jadi satu, ya kenal jadi sama banyak orang dari berbagai daerah. Asik-asik orangnya, dan banyak rupanya. Apakah ada hal yang pernah kamu buat di Likmi dan itu membanggakan buat kamu? Ketua Pempa lagi ya. Karena pas aku jadi ketua Pempa, menjadi ketua di saat pandemi. Yang nggak bisa ketemu, nggak tahu harus bersosialisasi dengan pengurus-pengurus anggota-anggota lain di bawah gitu. Cuman mengandalkan Zoom atau GMIT gitu. Jadi ya survive di situ dan oke, pengalaman yang terbaik. Menurut kamu dosen di Likmi itu gimana? Dari tampak depannya tuh orangnya kalem, tapi tegas dan cara mengajarnya dia juga enak. Terstruktur dengan rapi dan penyampaiannya juga oke. Apa yang kamu syukuri dari kuliah di Likmi? Aku bersyukur karena kalau misalkan masuk ke kampus lain mungkin nggak hidup. Kenapa aku bilang nggak hidup? Karena di Stimik Likmi ini balance semua. Nggak ada yang tugas yang over gitu. Banyak banget, nggak. Tapi setiap minggu mungkin ada, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Iya, lebih enjoy. Overall, kuliah di Likmi itu gimana? Menurut aku sendiri, Stimik Likmi itu kampus yang terbaik, terdebes, dan terstruktur dengan baik. Karena dari dosen, dari cara ngajarnya, dari teman-temannya, dari segala organisasi yang ada di dalamnya udah terbaik. Karena aku udah ngalamin dari dosen, cara ngajar dosen, organisasi di dalamnya emang buat kebaikan bersama. Selalu mengutamakan hal-hal positif. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton ini. Klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah guys. Sub indo by broth3rmax